Halo semuanya, selamat siang. Hari ini saya mau melanjutkan video tutorial saya mengenai text field. Video tutorial saya sebelumnya yang nomor 19 itu sudah menjelaskan bagaimana kita menggunakan text field untuk meminta input berupa text dan mengambil text yang sudah di input tersebut untuk digunakan di tempat yang lain. Nah sekarang saya ingin menjelaskan mengenai satu property dari text field yaitu decoration. Decoration ini kita gunakan untuk menghias-hias text field-nya. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin bakalan sering kita pakai. Sekarang kalian bisa buka dulu project yang sebelumnya yang sudah kita buat pada video tutorial yang nomor 19 itu. Nanti kalau kalian jalankan tampilannya seperti ini ya yang kemarin. Kita ketik, nanti di bawahnya ada text yang mengikuti. Ya apa yang kita ketik. Oke sekarang kita hapus lagi. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Kita tambahkan di text field ini decoration. Decoration. Input decoration. Enter. Yang pertama kali kita bisa pakai border. Border ini kita gunakan untuk mengubah bordernya. Yang tadinya kan seperti ini ya, garis bawah. Ini kalau kita nggak mau bisa kita hilangkan. Bisa kita hilangkan. Atau kita buat menjadi ngebungkus si text field-nya. Contoh ya, kita cobain ya. Input border. Titik non. Ini kalau kita save. Kita lihat. Ini hilang ya. Nggak ada garis bawahnya. Jadi kalau kalian tidak ingin ada garis bawahnya bisa seperti ini. Atau bisa juga kalian ganti jadi outline input border. Save. Kalau kalian lihat bisa seperti ini. Ada melengkungnya ya di ujung. Kalian bisa juga pasang border radius-nya. Border radius. Titik circular. Kasih 5. Save. Kita lihat. Lebih melengkung ya. Kita ganti deh. Biar lebih jelas. 20. Save. Nah. Lebih kelihatan ya melengkungnya ya. Oke. Sekarang kita ganti lagi jadi 10 aja. Bagus. Nah sekarang berikutnya ya. Selain border. Kita juga bisa menambahkan icon. Icon. Icon ini akan diletakkan di luar border. Jadi kita berikan misalnya icon. Icons. Titik. Ini deh. Serang android ya. Kita lihat. Nah ini ada di sini nih. Jadi kalau icon letaknya di sini. Kita juga bisa tambahkan icon di dalam. Ya di depan ini. Itu namanya prefix icon. Kita coba ya. Prefix icon. 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 Titik. Nah ini persen. Save. Nah sekarang ada ya. Kalau prefix icon ini di dalam. Kita juga bisa tambahkan keterangan di sini. Misalnya name. Di dalam ini. Itu pakainya. Prefix text. Misalnya name.2. Save. Nah. Ada tulisannya di sini. Kalian bisa ubah si prefix text-nya ini. Style-nya. Dengan seperti ini. Prefix style. Prefix style ini adalah text style ya. Sama seperti yang kita buat. Ketika ubah style dari text. Misalnya color-nya saya buat jadi biru deh. Biar sama ya. Oke. Nah ini. Jadi ada name. Sudah di bold ya. Lalu kita bisa buat juga. Untuk keterangan seperti ini. Itu di atasnya. Jadi. Banyak cara ya. Bisa di dalam. Bisa juga di atas. Kalau untuk di atas. Itu namanya label. Jadi di sini kita bisa pasang. Label text. Tuh. Nama lengkap misalnya ya. Untuk membeda. Save. Kita lihat. Nah. Jadi ada tulisannya di sini. Nama lengkap. Jadi bebas ya. Kalian mau kasih keterangannya di sini. Atau di sini juga boleh. Label text sendiri ini. Juga bisa kita ubah style-nya. Dengan label style. Label style ini. Ini juga isinya sama seperti si. Traffic style. Dengan text style. Ini kita lewat aja. Ini saya cuma. Ngasih tau aja. Lalu ada juga yang namanya. Hint. Hint ini untuk ngasih tau. Apa yang harus ditulis. Misalnya. Hint text nya. Nama lengkapnya. Loh. Itu. Save. Nanti ada keterangan ya. Di sini tuh. Nama lengkapnya loh. Kalau kita sudah ketik. Baru hilang. Ya. Kalau kita hapus. Dia muncul lagi hint nya. Hint ini juga bisa. Kita ubah. Install. Misalnya. Text style juga. Sama. Terus. Font size nya. Saya ubah deh. Biar lebih kecil. 12. Nah. Seperti ini ya. Jadi kalian bisa. Bebas. Mau pilih yang mana. Lalu. Selain ini. Ada juga yang namanya. Prefix. Bisa lupa. Prefix. Kalau prefix ini. Berupa widget. Jadi bisa kita isi apapun. Nggak harus text ya. Tapi kalau kita pasang prefix. Kita nggak boleh pasang si. Prefix text. Jadi ini kita komen dulu. Untuk ngasih tunjuk ke kalian. Ini container. Wid. Hit. 5. 5. 5. Color. Color. Setitik red. Misalnya seperti ini ya. Saya. Kita lihat. Nah. Di sini ya. Kelihatan. Ada container. 5x5. Warna merah. Jadi ini bisa dipasang apa aja. Widget. Ya. Kalau prefix. Oke. Sekarang di sini. Ada yang namanya. Suffix. Ya. Ada suffix. Ada suffix icon. Ada suffix style. Sama suffix text. Nah. Kalau suffix itu mirip sama prefix. Cuman dia ada di belakang. Bisa apapun. Dia berupa widget. Suffix icon. Sama seperti prefix icon. Suffix style. Sama seperti prefix style. Dia untuk nge-style si suffix text-nya. Suffix text juga sama. Seperti prefix text. Jadi text-nya itu ada di belakang. Kalau mau dicoba. Kita coba aja. Misalnya. Prefix-nya ini kita ganti ke suffix ya. Kita ganti suffix. Prefix ininya boleh dinyalain lagi. Kita save. Kita lihat hasilnya. Nah. Jadi seperti ini nih. Si titiknya jadi di belakang kan ya. Kalau mau pakai suffix. Suffix text-nya jangan dipakai ya. Kalau mau pakai suffix text-nya berarti suffix-nya jangan dipakai. Oke. Selanjutnya kita juga bisa pasang fill. Fill color nih. Light blue. Lalu. Field-nya ini kita true. Jadi untuk menunjukkan bahwa. Si text-field ini kita warnain ya. Save. Kita lihat. Nah jadi ada warnanya ya. Light blue. Ini terlalu gelap ya. Kita ganti deh. Light blue-nya. Ada banyak nih. Kita pakai light blue 50. Save. Nah. Seperti ini. Oke. Jadi sekian video tutorial saya kali ini. Kita sudah belajar bagaimana memberikan dekorasi pada text-field. Semoga ini dapat berguna bagi kalian ketika membuat aplikasi Android dengan menggunakan text-field. Sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial saya. Terima kasih. Terima kasih.